Mengenali sosok Kiai Haji Agus Salim, pahlawan muslim sekaligus seorang diplomat yang ahli multibahasa. Kemerdekaan Indonesia tidak luput dari jasa para pejuang, termaksud para pejuang muslim yang membela negara dengan berbagai cara. Salah satunya adalah Kiai Haji Agus Salim yang membela Republik Indonesia dengan keahliannya sebagai seorang diplomat, hingga namanya pun mendunia dan disegani oleh diplomat negara lain. Kiai Haji Agus Salim adalah seorang tokoh muslim Indonesia yang sangat dihormati dan dianggap sebagai pahlawan nasional. Ia dikenal sebagai The Grand Old Man, karena kontribusinya dalam gerakan kebangsaan dan kemerdekaan Indonesia. Agus Salim lahir di kota Gadang, Agam, Sumatera Barat pada 8 Oktober 1884. Ia dibesarkan dalam keluarga muslim terkemuka, yaitu Sultan Muhammad Salim yang merupakan seorang jaksa di sebuah pengadilan negeri. Berkat nama ayahnya yang begitu masyur di kalangan masyarakat, Agus Salim pun mendapatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan di sekolah-sekolah Belanda. Sehingga Agus Salim pun tumbuh sebagai anak yang cerdas dan hal ini terbukti dengan kecerdasannya yang begitu cemerlang. Kecerdasannya tersebut dapat dilihat dari bagaimana Agus Salim menguasai ilmu diplomasi. Begitu lihainya Agus Salim dalam memainkan peran sebagai orang yang mewakili suatu organisasi atau bahkan negara dalam mengambil kesepakatan bersama. Hal ini juga dibuktikan dengan kemampuannya dalam berbahasa. Kiai Haji Agus Salim diketahui setidaknya 7 bahasa asing, antaranya adalah bahasa Belanda, Arab, Inggris, Jepang, Perancis, Turki, dan Jerman. Ini belum termasuk bahasa Indonesia, Melayu, dan juga bahasa daerah tempat ia berasal. Bahkan di sekolah, ia selalu mendapat pendidikan sebagai salah satu lulusan terbaik. Selama bertahun-tahun, Kiai Haji Agus Salim bekerja sebagai wartawan, diplomat, dan politisi di Indonesia yang berjuang untuk kemerdekaan dan keadilan bagi rakyat Indonesia. Kehidupan dan karirnya penuh dengan perjuangan dan sumbangsi dalam bidang politik dan sosial. Ia menjadi pemimpin dalam gerakan kemerdekaan Indonesia dan islamisasi negara. Banyak orang menganggapnya sebagai pahlawan yang berkarisma dan berpengaruh dalam sejarah modern Indonesia. Kiai Haji Agus Salim aktif terlibat dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Kiai Haji Agus Salim pernah menjadi Ketua Partai Serikat Islam Indonesia pada tahun 1929. Tidak hanya perjuangan dalam bidang politik, Kiai Haji Agus Salim juga sangat aktif dalam perjuangan sosial. Bahkan pernah dalam suatu momen, Kiai Haji Agus Salim bekerja sebagai seorang penarjemah dan pembantu notaris. Dari segi kepemimpinan, kepemimpinan Kiai Haji Agus Salim dalam berbagai bidang diakui oleh banyak orang di seluruh Indonesia dan dunia. Banyak institusi pendidikan, jalan, gedung, dan bahkan kapal laut yang dinamai menurut namanya. Selain itu, Kiai Haji Agus Salim juga berperan aktif dalam mengembangkan kebudayaan dan pendidikan. Sebagai seorang diplomat, Kiai Haji Agus Salim menjadi bagian dari delegasi Indonesia yang merundingkan kemerdekaan dengan Belanda. Ia juga menjadi perwakilan Indonesia di PBB dan terus memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia di tingkat internasional. Selain itu, Kiai Haji Agus Salim juga dikenal sebagai tokoh Islam yang moderat dan demokratis. Ia aktif dalam memperjuangkan hak-hak muslim dan memprioritaskan nilai-nilai keagamaan dan kultural yang damai dan toleran. Kiai Haji Agus Salim pergi pada 4 November 1954. Namun warisan intelektual dan spiritualnya masih hidup dalam masyarakat Indonesia. Ia dihormati sebagai salah satu tokoh Islam yang paling berpengaruh di Indonesia dan sebagai pahlawan nasional yang berjuang untuk kemerdekaan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih telah menonton!